Halo teman-teman ya balik lagi di video Neural Cloud dan ya yang udah aku sebutin kemarin aku bakal bahas soal level 70 ya dan di judul juga udah jelas tertulis gitu dan sekali lagi ini aku apa sih namanya aku ini bukan player server Cina ya jadi kalau ada yang salah kalian bisa betul di komentar biar teman-teman yang lain yang nonton juga gak salah informasi gitu yang aku sampaikan jadi ini apa yang aku tahu aja dan menurutku ini adalah opini ku jadi kalau ada orang beda opini ya silahkan gitu salah tapi akan ada yang namanya yang lebih efektif sama yang lebih efisien gitu aja sih eh jadi kita kedapetan mayor update ya kemarin ya itu bareng sama Divine Heresy eventnya yaitu kita dapet level 70 ya di sini ya level 70 ini yang eh sebenernya impactnya tuh gak gede-gede banget ditambah butuh yang namanya apa yang butuh yang namanya resource kayak gini tuh mahal gitu ituannya tuh mahal untuk kita yang sekarang karena yang aku tahu ya yang aku tahu nih yang aku tahu untuk level 70 ini ya level 70 ini itu sebenernya kalau di server Cina sekali lagi ini aku nggak tahu ya eh apa infonya tuh bener atau enggak tapi ada yang komen di player di server kita itu level 70 ini datang 9 bulan lebih cepat daripada server Cina otomatis ya otomatis Hai eh ini itu harusnya konten update level 70 ini ada di bulan ke-10 atau ke-11 karena kita udah jalan sebulan kan jadi hampir anniversary baru ada cap level 70 sedangkan kita baru main sebulan udah ada cap level 70 jadi ini kontennya ngeras dan dengan jelas kita nggak akan punya resource yang cukup gitu loh buat level 70-in semua karakter yang pengen pengen kita sering pakai gitu jadi ya sekali lagi ini aku nggak tahu kebenerannya tapi ada yang bilang nggak gitu eh jadi eh sesuai judul kenapa kalian nggak perlu yang namanya eh buru-buru naikin doll kalian ke level 70 ya eh yang pertama adalah konten maksudnya konten itu semua konten yang ada di sini ya semua konten yang ada di sini itu bisa kalian selesain dengan doll kalian yang level 60 aja jadi nggak ada alasan kalian buru-buru ke level 70 bahkan di ebh di ebh menurutku kalian bakal lebih sering ketemu ya bukan ketemu maksudnya di ebh sendiri ini padahal permanen konten bukan weekly kayak eksepsi eksepsi protokol dimana itu udah ada beritanya itu ada udah udah ada newsnya bahwa akan segera rilis jadi ya di situ kalian bisa farming quicksend ya eh quadsend sorry jadi kalau kalian lebih sering nemu di ebh ini kemungkinan itu banyak banget orang-orang yang min max udah min max dimana ya nih bisa lihat ini isinya tuh well-well semua kemungkinan besar yang kayak gini tuh isinya well-well semua jadi kalian bener-bener level 70 tuh cuma buat min max status doang enggak yang impactnya segede itu tuh enggak ya jadi sekali lagi kalian nggak perlu buru-buru buat nge-level 70in karakter atau doll-doll kalian selama semua konten yang ada di game ini bisa kalian selesain berarti level 70 itu masih belum yang namanya keperluan kalian gitu prioritas kalian untuk naikin ke level 70 eh terus yang kedua adalah resource yang dibutuhin tadi aku udah bilang resource yang dibutuhin untuk naikin ke level 70 kalian butuh yang pelangi-pelangi ini yang superior breakthrough ini nah ini itu kita belum bisa dapet ya cara gratis tuh belum bisa sebenarnya bisa sih tapi daripada kalian beli itu di sini ya kan ini setara dengan 300 kan eh 160 itu beli satu doang ini setara dengan kalian beli 3 fragment jadi menurutku ini enggak worth it buat buat kalian beli disini untuk sekarang karena kalian masih butuh roku bintang 5 entah betty bintang 5 terus kalian masih mungkin butuh yang lain bintang 5 si Yani bintang 5 buat second tank kalau kalian enggak punya Evelyn tapi ya karena bintang 5 itu terlalu lama kan mungkin kalian bakal dapet Evelyn dulu daripada bintang 5-in si Yani jadi nah itu opsional aja tapi intinya untuk resource yang diperluin tuh sangat-sangat gede dan nanti di exception protocol aku bakal kasih lihat shopnya ya ini nah itu juga ada yang namanya fragment-fragment doll dan disitu kalian bisa bisa lihat fragment doll tuh ada yang penting-penting juga disitu jadi eh awasin namanya fragment dollnya kalau enggak salah ada silam airherd airherd ya enggak sih Oh enggak lambone Max Max bagus sebenarnya tapi kondisional untuk terus Gin Gin juga bagus friend juga bagus yang bisa pakai terus ada seriesnya juga bagus jadi ini fragment-fragmentnya jadi exception protocol itu bagus-bagus dan kalian bisa lihat pick keduanya itu baru kalian bisa beli yang namanya eh apa namanya superior breakthrough nya dan harga sekitar segitu dan aku enggak tahu untuk kalian nyelesaikan satu XSM protokol itu kalian bakal dapet berapa poin jadi menurutku banyak banget eh resource-resource yang dibutuhin dan kalian bakal ngorbanin banyak resource juga untuk mencapai level 70 jadi aku sangat menyarankan untuk kalian stop di level 60 aja dulu sampai kalian bener-bener eh dol rata-rata dol kalian udah 60 semua misalnya gitu terus udah ke build semua bintang 5 gitu yang sering kalian pakai barulah kalian jalan dikit-dikit untuk ke level 70 ya bahkan di factory juga bisa tapi eh factory ini ya ini mahal hitungannya kalau pribadi ini mahal sih pionering yang ini yang kuning ini di kalian butuh setiga cuma buat dapetin satu cuma buat dapetin satu yang superior jadi ini mahal banget ini mahal banget gak worth it ditambah kalian butuh 6000 di coin aku tahu kalian kemiskin kan di coin kalian jadi ya kalian enggak akan punya punya resource buat bener-bener nge-nge-nge buat lewat factory terus disini juga ya disini kan masih butuh naikin yang namanya strategic overview yang ini literally mahal-mahal jadi ya kalian pasti udah ngeluh udah banyaklah yang ngeluh kalian kekurangan di coin karena naikin yang namanya strategic overview ini karena mahal-mahal memang jadi daripada kalian fokus ke 70 dimana cuma ngeefek satu dolar doang ya efeknya cuma satu dolar doang dapetnya impactnya nggak seberapa ya jadi ya lebih baik kalian awasin namanya lebih baik kalian stay di level 60 dan ngerjain yang lain gak usah mikirin level 70 dulu oke nextnya adalah daripada kalian level 70 mending kalian fokus nge bintang 5 in atau nge bintang minimal 4 setengahin maksudnya gimana disini karena sekali lagi lain di SSM protokol tapi kan ada tadi juga di eh yang vulnerability kalian bisa beli fragment dan ini udah setara satu ini satu biji doang setara tiga fragment sekali lagi aku ingetin jadi daripada kalian level 71 karakter mending kalian ngecoba untuk nge maxin starnya dulu nge maxin bintangnya atau minimal 4 setengahin doldol kalian satu tim gitu ya mending ya kalian upstarnya dulu daripada cuma level 70 satu karakter tapi kok sekali lagi ngorbaninnya tuh banyak banget gitu jadi gak worth it untuk sekarang karena sekali lagi nah pun ini mendekati anniversary baru di update cap level 70 tuh jadi emang dengan kita yang umur sebulan tiba-tiba ada cap level 70 ya tau sendirilah kita udah kekurangan berapa banyak resource yang harusnya kita simpen gitu jadi emang gak worth it buat kalian ngecar level 70 oke terus nextnya ini mungkin yang jadi bisa pertimbangan atau opsional bebas sama kalian kalian yang ngatur akun kalian yaitu resource yang bisa kalian dapet jika jika nih ya jika kalian gak nge level 70in karakter-karakter kalian eh doldol yang sering kalian pake dan nge 70innya tuh lewat factory misalnya gitu oke jadi resource yang bisa kalian dapet adalah yang aku maksud itu ada disini misalnya solko ini masih pure belum aku build sama sekali belum aku breakthrough sama sekali levelnya masih level 2 nah ini yang bisa kalian dapet resource sorry gue disini oke disini nah ini resource yang bisa kalian dapet kalau kalian nge 60in semua dold kalian daripada nge 70in satu karakter dold kalian kalian bisa buat training ya training di strategic overview ngenambahin overall role atau ya role role dold kalian statusnya dengan dapetin poinnya agak gini terus kalian bisa dapet quadsen juga ya kan terus kalian dapet bahan buat breakthrough juga jadi bener-bener ya bener-bener ketika kalian ngorbanin kalian gak fokus ke level 70 alias stay di level 60 terus kalian mulai sedikit demi sedikit kalian nyiapin semua karakter kalian atau dold kalian ke level 60 itu bakal banyak banget atau perkembangan akun kalian tuh bakal melejitnya tuh lebih gede dibanding kalian fokus ke satu dold yang level 70 dan itu udah ngabisin banyak banget resource kalian gitu jadi ya itu sebagai pertimbangan aja ya kalian boleh ngelakuin boleh gak yang penting sih ya karena kalian udah ngincer dold yang kalian pengenin ke masa depannya jadi aku saranin kalau breakthrough itu kalian sisain satu atau dua kali untuk maksimal breakthrough ketika dold yang kalian pengenin itu rilis itu aja sih yang aku simpulin untuk opsional ini ya karena kalian bisa dapet banyak banget resource berbanding kalian cuma nge 70in dan ngorbanin banyak resource gitu oke terus mungkin pertanyaan terakhir yang ingin aku bahas adalah kapan kita harus level 70 oke di titik ini kapan harus level 70 adalah di saat mungkin ya semua karakter atau dold kalian udah level 60 yang pertama gak tau ya kalau kalian pengen sabar gitu ya karena kalian bisa dapet dari supply ini juga ya nah standar acquisition ini kalian bisa dapet superior itu dengan harga 45k kalau gak salah aku dapet 1 kok aku dapet 1 nih mana ya nah ini aku dapet 2 jadi 2 itu harganya 45 ribu tapi belinya cuma sekali aja 45 ribu gitu dapet isinya 2 jadi ya kalian kalau mau sabar pun mending nunggu dari standar acquisition aja sih padahal kalian maksa korbanin resource yang lainnya untuk sekarang gitu terus kapan lagi ke level 70 di saat udah level 60 semua kemungkinan terus yang kedua adalah di saat kalian udah ngerasa tagnya ini udah agak sulit nih di full auto pun susah udah susah gitu atau di manual pun udah kayak impossible gitu jadi mungkin di titik itu kalian bakal kalian bakal nge-coba untuk nge-level 70-in karakter menurut jadi ya untuk resource-nya kalian pinter-pinter aja nge-simpen terus menurutku ya level 70 satu karakter itu cukup satu karakter itu cukup kenapa? karena gini kalau kalian punya karakter atau doll kalian level 70 ya dimana? contohnya aja di apa sih? kalau cuma bakal nyontohin jadi misalnya kalian punya karakter level 70 ya kalian enaknya adalah ketika kalian pengen pinjem player lain karakternya bakal muncul yang level 70 kalian bisa lihat disini ini masih level 60 semua rata-rata gak rata-rata semuanya level 60 maksimal gak ada yang 70 kenapa? karena aku gak punya karakter level 70 tapi kalau aku punya satu karakter level 70 ini bakal ke-unlock sampai ke level 70 yang bisa kalian pinjem jadi mungkin kayak gitu doang sih saran terakhirku soal level 70 jadi ya kira-kira gimana kalian? apakah kalian udah nge-level 70-in satu doll kalian atau justru satu tim kalian dan kira-kira resource-nya udah habis kah? udah semiskin itukah? akun kalian? untuk sekarang ya sekali lagi karena konten yang bisa aku selesai dengan level 60 aja udah semua konten yang disediain di game ini kecuali EBH mungkin EBH pun belum aku sentuhkan itu kalian bisa lihat tadi jadi untuk level 70 aku belum nyentuh sama sekali Tuh EBH aku masih no jadi ya aku belum nyentuh level 70 sama sekali dan tidak ada berniatan untuk nge-break tube ke level 70 karena ya resource yang bakal aku dapetin dengan apa yang aku buang itu gak setimpal sih dengan apa ya perkembangan overall akunku gitu anyway ya jadi kayak gitu untuk video kali ini ya kalau ada aku ada kesalahan sekali lagi ya sekali lagi tolong dikoreksi karena ya namanya manusia pasti ada salah dan kalau ada yang salah aku bak ada yang salah dan krusial bakal aku pin komentar kalian sampai aja oke thank you for watching I'll see you guys in the next one